Intro Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Wuling Center Ini adalah Wuling Center pertama di luar negara asalnya, itu Tiongkok Nah kita pengen tau nih, di dalamnya ada apa aja sih? Kita bakal room tour di Wuling Center ini Langsung aja kita masuk Teman-teman, ini dia Kita ke area pertama, ini ada Wuling Milestone Jadi ini adalah perjalanan Wuling Motors di Indonesia Dimulai dari tahun 2015 ya Itu pertama kali groundbreaking pabrik Wuling Motors Sampai akhirnya di 2017 itu peresmian Dan di tahun yang sama, dia meluncurkan mobil pertamanya Wuling Convero dan Convero S Lalu di 2018 itu ada Wuling Cortez Ada Formo juga di tahun yang sama Lalu di 2019 itu ada Cortez CT Sudah pakai mesin turbo ya Di 2019 ini adalah mobil pertama SUV-nya Wuling Yakni Wuling Almas Dan di 2020 itu ada Cortez Type S Ini harganya yang lebih terjangkau Lalu di 2021 itu ada New Convero S Jadi Convero S-nya yang sudah festive ya Dengan fase yang lebih sporty Dan di 2021 juga dia meluncurkan Wuling Almas RS Nah ini mobil kan fiturnya tergolong canggih nih Dan ini salah satu mobil yang paling canggih yang dimiliki Wuling saat ini Dan kalau kita melihat Sekarang saat ini Wuling sudah memiliki 128 dealer di seluruh Indonesia Kita lanjut lagi ke area lainnya Nah kalau disini adalah area launch-nya teman-teman Jadi kalau buat teman-teman yang mau mampir ke Wuling Center Bisa istirahat disini sambil ngopi-ngopi misalnya Karena ada coffee shop juga Kita langsung ke area teknologi Dan kita sekarang berada di area Wuling teknologi Jadi seperti teman-teman tahu Wuling salah satu pabrikan yang concernnya cukup besar terhadap teknologi Teman-teman tahu kalau di Wuling Almas Itu sudah dilengkapi dengan fitur Wuling Indonesian Command Jadi voice command berbahasa Indonesia Nah udah gitu Di Wuling RS Itu sudah dilengkapi dengan Wuling Interconnected Smart Ecosystem Salah satunya dia ada fitur ADAS-nya Ada internet of vehicle-nya Dan disini bisa kita tahu ya Pengoperasian mobilnya itu bisa dilakukan melalui smartphone Jadi memang canggih banget ya Dan yang menarik adalah sebetulnya Ini ada satu area lagi Ini Wuling Future Ini ada mobil yang menarik nih Yuk kita lihat yuk Dan ini teman-teman ada area Wuling Future Jadi disini Wuling Indonesia memperkenalkan Global Small Electric Vehicle Ini adalah platform yang bisa menjadi beberapa mobil Seperti yang kita tahu dulu Wuling pernah menghadirkan E100 E200 Nah sama sekarang ada kedatangan Mini EV Dan ini sebetulnya mobilnya compact-compact Secara kalau kita lihat itu Satu garasi bisa muat sampai dua mobil Karena mobilnya kecil Meskipun kecil dia bisa menampung empat penumpang Lalu untuk range-nya dia sekitar 120 sampai 300 km ya Lalu dia juga bisa fiturnya lengkap banget Pakai remote control, pakai voice command juga bisa Dan kalau kita melihat baterainya sudah waterproof juga Dan garansi baterainya bahkan sampai 8 tahun Atau 120.000 km Nah mobilnya ini dia Mini EV Warnanya lucu-lucu banget kan Ayo kita lihat deh Oke jadi ini Untuk chargingnya ya Dia ada di depan sini Kita lihat ke dalam coba ya Lucu banget mobilnya compact gitu kan Jadi ini karena masih Mobil yang diimpor langsung dari Tiongkoknya Jadi memang setirnya masih setir kiri Tapi nanti kemungkinan Kalau misalnya bakal dijual Indonesia Pasti setirnya setir kanan dong Nah jadi meskipun mobilnya mungil Ini di dalamnya juga sebetulnya Nggak sempit-sempit banget Dan ini bisa memuat empat orang Coba kita lihat ya Oke Disini memang ya Ruangnya terbatas lah Karena memang Ini kan mobilnya secara dimensi Juga compact banget Tapi lucu ya Kalau misalnya Di eksteriornya Warna mobilnya warna pink Kalau kayak gini Interiornya pun juga Nuansa pinknya ada Kayak disini Lalu di bagian dashboardnya Jadi lucu banget sih Ini cocok nih buat Temen-temen yang mungkin Aktifitasnya nggak terlalu jauh gitu ya Misalnya kalau sekedar mau Belanja bulanan gitu kan Bagasi juga bisa dilipat Kita lihat belakangnya coba Nah Kalau kita ngeliat bagasi Memang Disini nggak terlalu besar Tapi ini kan bisa dilipat Tuh Jadi kalau mau Bawa barang belanjaan Disini sih Harusnya bisa banget ya Oke temen-temen Sebelum ke atas Kita bakal Ngobrol-ngobrol dulu Sama perwakilan dari Wuling Indonesia Sebetulnya apa sih Tujuannya menghadirkan Wuling Center di Indonesia Ya Dan temen-temen Sekarang kita sudah Bersama perwakilan Dari Wuling Indonesia Dan saya mau nanya Apa sih sebetulnya Gom nih Tujuan dari menghadirkannya Wuling Center di Indonesia Apalagi ini kan pertama kali ya Di luar Tiongkok nih Oke Jadi Di Wuling Center ini Ini merupakan pusatnya Wuling lah Disini ya Jadi untuk Penjualan kita ada disini Lalu ada untuk training juga Lalu ada Yang special corner Yang nanti kita akan bahas Dan disini tuh Sebenernya Tadi bener Ini merupakan yang pertama Di luar negara asalnya Oke Jadi ini satu kebanggaan lah Untuk Wuling bisa membawa Wuling Center nya Ke Indonesia Jadi konsumen bisa merasakan lah Wuling Center itu seperti apa Ya di tempat ini Lalu disini juga Kita punya area yang cukup luas Jadi untuk Ruangan showroomnya juga Tadi udah berkeliling itu Sekitar 901 meter persegi Itu bisa banyak banget Mobil disitu Lalu kita ada area pamer lagi Di lantai dua Itu 300 meter persegi juga Dengan lini produk yang Lebih banyak juga Jadi Sebenernya Puas lah Untuk konsumen Lihat mobil-mobil yang Dijual di Indonesia Wuling ada apa aja Itu bisa lihat kesini Nah sama satu corner lagi Itu yang kita bahas Namanya Corner buat elektrifikasi Vehicle ya Oke EV Itu nanti kita akan bahas lagi Nah Gom tadi kan menarik Soal yang elektrifikasi Tadi juga sempat ngeliat disitu Ada mini EV tuh Itu kan warnanya lucu-lucu gitu ya Itu sebetulnya tujuannya apa sih Wuling menghadirkan si mini EV itu ke Indonesia Ya jadi Untuk yang Mobil listrik tadi ya Yang dilihat Nah itu sebenernya Wuling kali ini Kita ingin memperkenalkan Platform kita Namanya GS EV GS EV itu Global Small Electric Vehicle Nah jadi Ini merupakan platform Buat mobil listrik Wuling yang udah ada Di negara asalnya itu Nah dari platform ini tuh Wuling punya banyak sekali Model-modelnya Oh oke Nah kalau pernah Dilihat juga ya Ke belakang Di Indonesia Waktu itu kita pernah bawa E100 Oh iya Dulu 2018 Pameran juga Pameran juga E200 juga Itu kita bawa Nah sama yang sekarang Di Wuling Center ada ini Ada mini EV Nah ketiganya itu Menggunakan platform GS EV Oke Nah kali ini Setelah kita Buka Wuling Center Kita juga kasih tau Mengenai platform ini Nah ini adalah bentuk Keserusannya Wuling Buat masuk ke elektrifikasi Kendaraan di Indonesia Oh oke Jadi kalau ditanya lagi Wuling kapan sih Bawa mobil listrik Ke Indonesia Ya ini Persiapan kita udah sejauh ini nih Jadi Dengan adanya disini Makin mantap lah Persiapan kita Buat menghadirkan Produk mobil listrik mana Yang sesuai dengan Pasar Indonesia Seperti itu Oke teman-teman Itu dia Tujuannya Wuling Indonesia Ternyata menghadirkan Mini EV ke Indonesia Sekarang Kita bakal Muter-muter ke atas Ada apa aja Yuk Oke sekarang kita ada Di lantai 2 Teman-teman Disini adalah Area untuk Display mobil-mobil Dari Wuling Dan disini Areanya sebesar 300 meter persegi Jadi Lumayan banyak juga Mobil-mobil yang bisa Di display di Lantai 2 ini Nah teman-teman Itu dia Hasil room tour saya Di Wuling Center Pertama di Indonesia Jadi kalau buat teman-teman Yang pengen merasakan Langsung seperti apa sih Di Wuling Center itu Bisa datang aja nih Langsung ke jalan Sultan Iskandar Muda Kavling 9 Nah disini ada Mini EV juga Meskipun belum bisa Nyobain Tapi setidaknya bisa Merasain Duduk di dalam Mobilnya kayak apa Oke Kalau gitu Yang mau datang Bisa langsung datang aja Terima kasih Kavling 9 Kavling 9 Terima kasih telah menonton!